Terima kasih. Baik kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah seorang anggota Komisi 1 DPRD Batam ngamuk naik ke meja dan melempar mikrofon saat rapat dengar pendapat terkait carut-marut pemilihan Ketua RW di salah satu kelurahan di Kota Batam. Ya video sang wakil rakyat mengamuk itu lantas beredar viral di media sosial. Berikut liputannya. Rapat dengar pendapat DPRD Kota Batam yang digelar Jumat 2 Agustus lalu itu sejak awal sudah memanas dan adu pendapat. Rapat digelar untuk membahas soal pemilihan RW 14 perubahan Galaxy Park Marina ke lurahan Tanjung Riau, Kota Batam. Namun saat mendengar keterangan para lurah dan perangkat RW terpilih, tiba-tiba anggota DPRD Kota Batam Safari Ramadan tiba-tiba memukul meja dan naik ke atasnya. Safari juga sampai melemparkan mikrofon. Anggota DPRD Batam yang lebih dikenal dengan panggilan Buya itu emosi, usai mendengarkan penjelasan dari lurah Tanjung Riau. Pasca kejadian, warganet Kota Batam pun prihatin atas sikap dan perilaku seorang wakil rakyat. Saat dikonfirmasi, Buya pun mengakui aksi itu karena kesal terhadap camat dan lurah yang tidak mampu mengatasi masalah di lingkungan kerja kasus pemilihan RW. Meskipun begitu, Buya juga menyadari sikapnya salah dan meminta maaf. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam, Likai juga meminta maaf atas sikap yang sempat terekspos ke media. Ia berharap agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi, mengingat anggota DPRD adalah wakil rakyat. Demikian laporan Alboin dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!